Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang mengarah ke jalur pantura mulai dipadati oleh pemudik yang didominasi kendaraan roda 2 berplat B dari arah Jakarta. Sementara pemirsa sejak pagi hingga sore ini diperkirakan 30 ribu unit kendaraan telah memasuki wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk mengetahui situasi terkini, sudah bergabung bersama kami Jurnalis Metro TV Devi Syafira di Jalan Raya Kalimalang dan Gali Saputra di Gerbang Tol Kalikangkung. Saya akan ke Devi terlebih dahulu. Devi, kondisi di sana seperti apa pada saat ini? Ya, Anggi dan juga Pemirsa situasi saat ini di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai lancar, cenderung lengang jika dibandingkan dengan kemarin. Dan dinominasi oleh pemudik kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor berplat B dari arah Jakarta menuju ke jalur pantura yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Memang sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini kami pantau cenderung lengang artinya tidak ada peningkatan yang signifikan. Meskipun begitu dari peningkatan arus lalu lintas di Bekasi ini ada peningkatan yakni 5 hingga 8 persen kemudian untuk rekab fluktuasi ada 25,8 persen. Sehingga memang ada peningkatan untuk secara keseluruhan arus lalu lintas. Sementara itu untuk di Jalan Kalimalang memang cenderung lengang dan dinominasi oleh kendaraan motor namun masih ada kendaraan lainnya seperti mobil pribadi yang juga berplat B. Nah untuk selengkapnya saat ini kami akan wawancarai Pak Pospam Sumber Arta Jawa Barat Ibda Sumarno. Selamat malam Pak Sumarno. Selamat malam. Pak Sumarno jika dibandingkan dengan hari kemarin ini kan cenderung lengang ya Pak ya. Nah ini apakah puncak arus mudiknya ini sudah kemarin Pak? Diperkirakan demikian arus puncak mudik lebaran tahun ini diperkirakan malam minggu kemarin. Jadi terpantau hari ini kemungkinan nanti habis selesai buka puasa pada maghrib akan dimulai lagi mungkin perjalanan khususnya roda dua. Arah timur, arah panturah. Pak ini mengapa sih pemudik mayoritas ya memilih untuk melakukan perjalanan mudik di sore hari seperti menjelang maghrib ataupun selesai maghrib Pak? Ya mungkin dikarenakan karena pemudik sepira motor ini kan apabila dilaksanakan pada waktu siang hari dia terkendala dengan cuaca panas. Terkendala lagi mengenai kemacetan yang dibuatkan oleh traffic light, pasar tumpah maupun jalur-jalur air teri yang cenderung banyak kendaraan lalu lalang. Kalau di sini titik rawan kemacetannya dimana saja Pak? Untuk jalan arteri Kalimalang ini kemacetan ada pada titik-titik traffic light maupun sepanjang jalan Kalimalang ini. Jadi diantaranya traffic light TL, BCP, Unisma, Tol Timur, dan seterusnya sampai Kalimalang, sampai Pantura. Oke berarti ini kan dekat dengan pasar yang mana merupakan aktivitas masyarakat, ini juga salah satu aktivitas masyarakat yang membuat titik rawan kemacetan tidak Pak? Nah untuk di pasar sumberlata sendiri, untuk titik kemacetan mengenai pasar tumpah, saya rasa tidak mengakibatkan kemacetannya karena tidak langsung bersentuhan dengan jalan raya. Jadi tidak mengganggu jalan arus lalu lintas untuk pasar ini. Kalau untuk rekesa lalu lintas ataupun skema pengalihan arus ini jika terjadi kepadatan yang signifikan itu bagaimana Pak? Jadi untuk arteri jalan Kalimalang, Bekasi ini jalan cukup luas dan jalan cukup lebar. Jadi kemungkinan kecil untuk melakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraplu maupun one way. Jadi untuk sementara jalan ini enak untuk dilalui. Jadi artinya lancar tidak perlu ada rekesa lalu lintas yang dilakukan begitu ya Pak? Selain itu antisipasinya apalagi Pak dari pihak kepolisian? Jadi antisipasinya mungkin dari jalan arteri ini kan untuk penerangan saya rasa kurang ya. Jadi antisipasinya diberi rambu-rambu dan memberi impuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap jalan berlubang. Karena jalan ini tidak menurut kemungkinan banyak lubang yang tidak kelihatan oleh sinar dari penerangan. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Ya, Anggi dan juga pemirsa memang dikatakan untuk peningkatan volume kendaraan ini biasanya terjadi usai maghrib ataupun pada pukul saat ini hingga nanti malam 00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini memang cenderung lengang, artinya lancar dan juga diimbau kepada masyarakat yang melintasi di jalan Kalimalang ini. Tentunya karena ini musim penghujan agar berhati-hati kemudian juga memastikan kondisi kendaraan dan juga tubuh dalam kondisi prima serta menaati arus lalu lintas. Sementara demikian, Anggi kembali ke Anda di studio. Baik, Devi. Tadi juga catatan khusus ya untuk pengendara bahwa hati-hati saat malam banyak lubang juga begitu ya untuk pengendara motor. Terima kasih telah menonton!